Kamu pakai jalan Islam ketika saudara kamu... Ratusan warga bungus Teluk Kabung, sekitar 20 km dari kota Padang, Sabtu petang pekan lalu, menggelar Salat Gaib di halaman Masjid Jami di daerah itu. Salat Gaib ini ditujukan bagi warga Palestina yang menjadi korban agresi militer Israel. Usai Salat Gaib, jemaah membacakan doa kunut. Mereka mendoakan agar warga Palestina bisa terbebas dari penjajahan Yahudi dan sekutunya. Selain Salat dan berdoa, kegiatan ini juga diwarnai orasi tentang kekejaman Zionis Israel terhadap warga Muslim Palestina. Sudah banyak yang menjadi korban dan berharap perang segera dihentikan. Warga bungus juga mengumpulkan donasi untuk Palestina melalui Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Kegiatan yang diikuti berbagai kalangan tersebut berhasil mengumpulkan dana sebanyak 15 juta rupiah dan satu emas yang setara dengan 2,5 gram. Bantuan yang akan kita kumpulkan hari ini dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang dan untuk berapa jumlahnya nanti panitia akan menghitung dulu. Dan penyaluran bantuan ini akan kita lalukan bantuan ini melalui Yayasan Rumah Zakat. Inilah tadi ada yang menitipkan satu emas yang akan dikirimkan ke Palestina. Nanti kita lihat dulu berapa jumlah nominal uang dari emas itu. Perang yang terjadi di Palestina menarik simpati warga di semua negara termasuk Indonesia. Salat gaib dan pengumpulan donasi menjadi salah satu partisipasi warga Indonesia membantu perjuangan kemerdekaan kaum muslim di Palestina. Alfie melaporkan dari Padang.